Terima kasih Mau gak mau Datang kepada kita Biarpun kita lagi duduk di rumah Maka rezeki itu akan datang Seperti misal Mata kita sekarang menangkap cahaya Hidung kita menarik oksigen Ternyata kita menangkap suara Energi di tubuh kita pada saat kita mau bergerak Kita mengeluarkan proses Makanan yang habis akan dibuang Kotoran, tinja dan air seni Rezeki datang Ada juga rezeki-rezeki yang lain Selain daripada itu seperti misalnya Kita lagi duduk di rumah tetangga Antarin makanan, gak pernah pesan Gak pernah apa-apa, tiba-tiba dikasih Orang tua kita bantin tulang Begitu mereka meninggal kita dapat warisan Ada rezeki yang mutlak Kita lagi masuk ke restoran Tiba-tiba ada teman juga masuk Dibayarin di traktir Kita gak pernah programin sebelumnya Namanya mutlak Pasti sampai ke kita Ini sesuai dengan hadith Baginda Nabi SAW Tidak akan meninggal jiwa Tidak akan meninggal orang yang punya nyawa Kecuali akan dilengkapkan semua rezekinya Ada orang subhanallah pas sudah tua sekali Dapat warisan Tiba-tiba jadi kaya Ada saja Ada orang bertahun-tahun sakit Sembuh Di akhir hidupnya Kuasa Allah Rezekinya pasti sampai kepada dia Ada hadith yang lain berbunyi Kalau seandainya seseorang diantara kalian Hadith suhi riwayat Imam Ahmad Kata Nabi SAW Kalau seandainya seseorang diantara kalian Lari dari rezekinya Sebagaimana dia lari dari kematian Maka rezekinya akan datang kepadanya Sebagaimana mati akan datang kepadanya Itu maksudnya adalah Mutlak Sampai kepada kita Mau gak mau akan datang Rezeki itu Ada rezeki yang kedua teman-teman Namanya rezeki ikhtiar Berhubungan dengan ikhtiar kita Jadi rezeki ikhtiar ini memang harus melalui usaha Upaya Seperti misal ada orang sudah S1 Dia kerja jadi dosen di kampus Dapat gaji 5 juta Dia ingin lebih besar gajinya Dia lanjutin S2 Ikhtiar dia bukan Hah Mana suaranya nih Masih hidup gak nih Hah Kalau sore-sore begini Ada yang tidur ini aneh nih Tapi kayaknya gak ada yang ngantuk Masalah rezeki soalnya ya Jadi kalau orang S1 Dia mau lanjut S2 Tujuannya supaya gajinya di kampus lebih tinggi Ikhtiar dia bukan Ikhtiar dia Baik S2 gaji 10 juta S3 Ternyata 15 juta Dia sekolah lagi S3 Supaya gajinya di kampus lebih tinggi lagi Ikhtiar dia Dia buka 1 butik Baju Kemudian dia mau kembangkan Dia mau kembangkan Dia buka 5 cabang 10 cabang Ikhtiar dia Dia yang berikhtiar Dia punya restoran Dia buka 10 cabang restoran Dia tinggal punya ilmunya saja selesai Dia bisa kembangkan Kalau saya sering gambarkan di pengajian saya Masalah rezeki ini Adalah seperti pohon Pohon buah Ada buah yang berjatuhan Ada buah yang bergelantungan Buah yang berjatuhan ini Itu adalah rezeki mutlak tadi Artinya kita tidak usah capai-capai upaya Datang sendiri Ya tadi oksigen yang kita hirup Cahaya ditangkap oleh mata Tadi diteraktir teman Dapat warisan orang tua Dan seterusnya Ada buah-buahan yang bergelantungan Kita harus punya Fasilitas Galakah Atau punya tangga untuk naik ke atas Harus ada ikhtiarnya Baru bisa Pumut tuh Buahnya Nah ini Siapa saja boleh lakukan Ingat Dalam masalah rezeki Kafir atau beriman Sama-sama dikasih sama Allah Jangan bilang Kenapa tetangga saya orang kafir itu Bisa punya mobil mewah Kuasa Allah Siapa yang mau punya usaha Dia bisa dapatkan Hanya bedanya Antara muslim sama kafir Di status halal atau haramnya Kalau muslim teman-teman sekalian Kita ini orang muslim Buah-buah yang berjatuhan Dan buah-buah yang bergelantungan tadi Yang dibolehkan ambil Hanya yang berkualitas Ada busuk sedikit Jangan diambil Halal Sedikit busuk Syubahat Bagus gak ya Jangan diambil Kalau orang kafir semua diambil Mau busuk Mau gak Semuanya diambil Kalau muslim Kalau muslim tidak Dan subhanallah Dalam masalah ini Para ulama mengatakan Seorang muslim mendapatkan Keberkahannya Nanti akan kita bahas Masalah itu Dalam kiat-kiat Mempertahankan Dan menjadikan Rezeki Supaya berkah Jadi ini gambaran Rezeki teman-teman sekalian Dan Supaya Kita tidak Menyangka buruk Dengan Allah Harusnya Seseorang diantara kita Teman-teman sekalian Harusnya Seseorang diantara kalian Ini wajib hukumnya Mengetahui bahwasannya Kalau kita ingin Mempertemukan Tentang kondisi kita Dengan kondisi Orang lain Maksudnya Kondisi orang muslim Misalnya Pertemukan yang sesuai Yang sepadan Misal Tidak adil Kalau saya seorang pegawai Gaji saya 1 juta Misalnya Atau 2 juta rupiah Saya pertemukan Dengan tetangga saya Yang seorang miliarder Kafir Tidak bakal adil itu Yang adil adalah Pertemukan Coba keadaan kita Dengan kafir Yang gajinya sama Dengan kita Nah baru kita tahu Bagaimana berkahnya Rezeki itu Harus adil Ya Seperti kasus Masalah kemarin Di pilkada di Jakarta Saya juga bahasakan Masalah itu Tidak adil sekarang Banyak orang Non muslim ini Mengatakan Atau orang-orang Munafik dari Komuslimin Pura-pura Islam Dia bilang Lebih baik Pemimpin kafir Yang tidak korupsi Daripada pemimpin Muslim yang korupsi Eh tidak adil ini Muslimnya Pertemukan begini Non muslim Yang tidak korupsi Dengan muslim Yang tidak korupsi Nah itu baru adil Kafir yang koruptor Dengan muslim yang koruptor Nah baru adil Tidak bisa dipertemukan Antara ini dengan ini Tidak bisa Tidak bisa kita Pertemukan keadaan kita Yang gaji 1 juta Dengan tetangga non muslim Yang 1 miliar Gajinya atau pendapatannya Tidak adil namanya Maka harus kita sesuaikan Di sini ya Harus kita sesuaikan Supaya kita tidak Sangka baik Tidak sangka buruk Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat Allah selalu dengan Perasakan hamba-hambanya Ini harus Jika harus bawahi Teman-teman sekalian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton